Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah ya Nanti linknya saya taruh di description dan kalian bisa langsung top up disana gitu ya Jadi udah lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini di game SEAL Mobile atau SEAL M ya Sekarang saya mau jawabin pertanyaan kalian lagi Gak tau ya ini buat video ini tuh udah keberapa kalinya saya buat, saya lupa Jadi sekarang saya mau jawabin pertanyaan kalian Ini waktu saya live itu ada beberapa pertanyaan yang berulang ya Pertanyaannya sama jadi yaudah saya jawab aja di video Biar gak saya jawab-jawab terus ya di live ya gitu Kalian nanti tinggal lihat video ini aja gitu Yang pertama disini gimana caranya naikin fame ya Disini tuh ada namanya fame Disini sih sayangnya efeknya tuh gak sebagus yang di Taiwan ya Kalau Taiwan tuh ada attack Kalau gak salah ya saya lupa Jadi disini efeknya ya lumayan sih gitu Tapi disini buat fame Kalian bisa dapet dari sini guys Dari achievement atau pencapaian ya Jadi yaudah berjalan aja gitu ya Kalian tinggal ngapain gitu Kalian tinggal hunting dan lain Nanti pencapaiannya ya dapet-dapet sendiri gitu loh Jadi kalian gak perlu, gak perlu apa namanya Gak perlu sibuk lah gitu buat fame gitu Atau mikirin buat fame nya Karena ya ini kalian bisa dapet pelan-pelan dari pencapaian ini Atau achievement gitu ya Itu gampang sih buat fame ya Lalu yang kedua Sapir buat apa guys Jadi banyak banget yang tanya Sapir itu buat apa Disini tuh ada sapir ya Sapir saya abis disini karena ya Ada beberapa hal yang salah sih gitu Saya nyadar itu salah ya makanya ya Jadi disini sapir itu yang paling bermanfaat Itu kalian bisa Apresial equipment dan apresial semuanya ya Bukan equipment doang Ada uparts dan pet juga Jadi di pet disini guys Kalian tuh bisa di Nah ini apresial ya Jadi kalau kalian udah apresial disini Meskipun pet nya nanti kalian evolution Itu nanti apresialnya gak ilang gitu Soalnya ada yang bilang kayak gitu ya Itu gak masalah Kalian bisa habisin sapir kalian kesini tuh Gak masalah sama sekali gitu ya Disini kita coba apresial Nah ini bayarnya 300 ya Nah jadi ini Nanti itu gak bakal ilang guys gitu Misalkan kalian evo ya Jadi misalkan kalian evo ini Itu gak bakal ilang Apresialnya masih ada gitu Soalnya ada yang bilang kayak gitu kemarin ya Jadi gitu Buat sapir tuh kalian bisa buat apresial ya gitu Buat yang lain sih Kayaknya gak terlalu penting lah ya gitu Soalnya orang-orang Powernya udah gede-gede Emteknya udah gede-gede Itu gara-gara dari apresial ya gitu Dari apresial tuh ya dapetnya kayak emtek Emtek, emtek, emtek gitu ya Jadi makanya dia kayak attacknya gede gitu Jadi gitu ya Itu buat apresial guys Jadi kalian bisa simpen buat sapirnya Kalau kalian gak mau apresial yaudah Tunggu equipment yang lebih tinggi aja Dan juga ya Disini equipment yang bagus kalian bisa cari disini juga ya Biasanya disini ada yang langsung apresial bagus gitu guys Jadi kalian langsung beli aja gitu Misalkan kalian spender Atau kalian punya ruby Kalian jualan punya ruby Nah itu kalian bisa beli gitu ya Jadi itu buat sapir Sapir lariin kemana Saran saya sih buat ke yang lain Kayaknya gak perlu deh ya sekarang ya gitu Kayak pot Pot saya udah banyak ya disini Ada 6.000 pot ya Jadi saya gak khawatir buat pot sebenarnya sekarang ya Gitu Jadi itu yang kedua Dan sekarang yang ketiga Banyak banget yang tanya Bang ini hunting dimana sih Dapet MT skillbook sama dapet ini ya Skillbook piece Nah disini Saya huntingnya itu kemarin tuh di Papamus guys Itu dapetnya banyak ya gitu Cuman sekarang Karena level udah 34 Ya gak worth it dong Kita hunting di Papamus ya Dan sekarang saya pindah di High Windy ya gitu Di High Windy Di Steve gitu ya Jadi kalian bisa Pindah aja kesana Siapa tau kalian hoki gitu ya Tapi Kemarin tuh emang yang paling gacor tuh di Papamus guys gitu Entah kenapa Di Papamus tuh kayak cuman 3 jam 4 jam hunting Dapetnya bisa 3 biji 4 biji gitu ya Jadi ya kalo level kalian masih 30 29 Atau 31 32 pun oke ya Kalian bisa hunting di Papamus Tapi kalo udah 33 Kayaknya udah Udah telat sih gitu Jadi gitu Saya tuh 30 31 32 Masih di Papamus Dan ini ya Ini drop terus nih Gitu Cuman nih sekarang udah ya Sekarang udah gak Disana lagi Karena levelnya ya udah jauh ya gitu Levelnya udah jauh banget Nah disini nih Maksudnya ya Papamus ya gitu Jadi sekarang karena levelnya udah jauh banget Disini sih Saya mungkin huntingnya Antara di High Windy Atau di Steve Horse Gitu ya Gitu Sekarang sih saya lagi di High Windy ya gitu Kebetulan ada questnya Soalnya Gitu Jadi begitu Lalu yang terakhir Skinmon tuh dari mana Skinmon tuh yang ini ya guys Jadi kalo kalian cek Guarder Terus disini ada skin Nah ini kan kalian cuman punya 3 ya Jelas ya Disini yang kedua Pertama itu dari tutorial Kalo gak salah Dan yang ini dapet dari pre-rex kemarin Gitu ya Harusnya sih kalian dapet semua Dan disini ada banyak banget skin Yang bisa kalian dapet Yaitu dapet dari mana Dari kodek guys Jadi kalo kalian misalkan nyadet Loh kok ada yang pake kuda Nah itu mereka udah kelar kodeknya ya Maksudnya kodek itu apa sih Jadi gini Kalian tinggal ngekill aja Misalkan di Bini ya Kalian tinggal diem aja di Bini Kalian ngekill kayak sekitar berapa 200 200 kali Nah itu kodeknya udah full Bintang 3 Nanti ini nambah progressnya set Semuanya juga ya Kayak Pia Rata-rata orang-orang Kayaknya kodeknya udah diurus sih Gitu Nah kalo udah yang 200 Kayak gini ya pindah 200 ini pindah Gitu ya Jadi kayaknya sih Rata-rata orang-orang Udah diurus semua kodeknya Jadi mungkin Orang-orang udah punya ini kali ya Gitu Nih Ada reward tambahan juga Bahkan ya ada sapir Gitu Dan juga disini Ada kostum Nah kalo ini beda Kalo ini disuruh Ngelengkapin kostumnya Cuman Kayak gini sih Susah ya mahal Yang ini juga Mungkin mahal juga Jadi ya ini nih Yang bisa kalian kejar ya Disini ada kuda Lucu ya Disini juga ada kuda Juga lucu Dan disini juga ada Ayam ya Dan disini ada Nah ini keren nih Ini keren Ya gitu Jadi yaudah Kalian bisa Mulai pelan-pelan Kelarin kodeknya Ya gitu Jadi gitu Ini penting banget sih Juga ini per Ini kan udah pernah Liat Jadi per monster Itu juga ada kodeknya Guys Kalian bisa manfaatin itu ya Buat sapir lagi Tambahan sapir gitu Jadi kodek itu penting banget Gitu Apalagi kalian Gak tau ya Mending party gak sih Kalau party itu lebih kenceng ya Kodeknya ya gitu Iya kayaknya party deh Party itu lebih kenceng kodeknya Jadi gitu Kalian bisa coba aja deh Gitu Dah mungkin itu aja Disini udah ada Empat pertanyaan Kayaknya masih banyak banget Pertanyaan Yang bisa saya jawab Tapi mungkin di next video kali ya Gitu Jadi yaudah Makasih udah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye